Halo apa kabar kalian semua, kali ini kita mau komparasiin kedua ponsel dari OPPO Reno series di awal tahun 2023 lebih tepatnya buat pendahulunya Reno 10 5G dan buat ponsel terbaru ini ada ponsel dari Reno 11 5G buat tampilan desain sekelas ponsel ini sama, mirip, gak ada perbedaan sama sekali kecuali kalau kita lihat di bagian finishingnya ini di bagian finishing lebih keliatan mewah di ponsel Reno 11 5G tapi buat kamera dan juga setupnya ini sama cuman buat finishingnya aja yang berbeda kita ulangi lagi ya, kemudian yang benar-benar berbeda tuh buat letak lampu LED flashnya di bagian luar buat Reno 11 5G dan buat backdoornya ini kerasa solid banget di ponsel OPPO Reno 10 karena buat Reno 11 ini pake backdoor berbahan plastik, ini kita tekan-tekan di bagian sini kerasa kopongnya ya nah kemudian di bagian sampingnya sama ada tombol power, tombol volume di bagian atas juga sama ada lubang microphone, inframerah, lubang speaker dan di bagian sisi kiri polos di bagian bawahnya disini bisa kita lihat sama-sama ini terdapat satu buah lubang speaker lagi port USB Type-C, lubang microphone dan juga ada SIM ejector dan tentunya bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal buat feel pegang kayak gini, lebih kerasa mewah di ponsel Reno 10 5G karena pake backdoor kaca ya dan kalau kita pegang kayak gini, sedikit lebih kerasa tipis dan juga ringan di ponsel Reno 11 5G dan buat tampilan depannya, kedua ponsel ini sama-sama menggunakan tampilan layar neodisplay kayak gini pake tampilan layar kurvat, buat bezel dan juga hosting kamera ini terasa sama sih, gak ada perbedaan sama sekali begitu juga buat daku bagian bawah, dan buat spesifikasi layarnya ini sama persis pake resolusi Full HD+, punya refresh rate tinggi hingga 120Hz dan langsung aja kita lihat sama-sama buat kualitas pemutaran videonya ini buat kualitas warna yang dihasilkan dari kedua layar ponsel OPPO Reno 11 dan juga OPPO Reno 10 5G hasilnya kayak gini, keduanya sama-sama bagus dan juga tajam banget buat warna yang ditampilin dari layar kedua ponsel ini dan buat kualitas audio tentu lebih kerasa kenceng di ponsel OPPO Reno 11 5G karena udah punya audio nyampe 300% dan di bagian pengaturan atau tentang ponsel, keduanya ini sebenarnya sama sih dari segi performa dan juga memorinya sama pake Mediatek 7050 5G memorinya 8x256GB cuman yang membedakan disini di bagian ini ya versi Androidnya ini versi Androidnya udah lebih modern di ponsel OPPO Reno 11 5G karena pake Android versi 14 dan ini masih pake Android versi 13 selanjutnya, buat versi apa sih namanya, ColorOSnya sedikit lebih tinggi karena udah pake ColorOS versi 14 dan buat kamera disini bisa kita perhatiin lagi buat kamera selfie sama di 32MP kamera utamanya ini 50MP buat ponsel dari OPPO Reno 11 sedangkan di Reno 10 ini pake kamera utama 64MP kedua ponsel ini juga punya kamera dukungan 32MP dan juga 8MP buat kamera ultrawidenya selamat menikmati kalau ini resolusi 4k 30fps dari keduanya kalau dilihat langsung di ponsel OPPO Reno10 5G ini malah lebih kelihatan gelap ya tes perekaman resolusi 1080 30fps gimana audionya dan ini enggak kita aktifin ya buat stabilisasi misampel perekaman video di dalam ruangan kayak gini ya lebih bagusan mana nih kita cuman pakai ini pakai lighting dari godok SL60 doang sama lampu itu ngulangi sih kayak gini kalau dalam ruangan yang kurang cahaya karena cuman pakai lampu itu ya lampu utama doang kayak gitu hasilnya kayak gini nih gimana menurut kalian lebih bagusan mana dan detail mana begitu juga buat audionya drop aja kritik saran kalian di kolom komentar ya tes perekaman dan resolusi di 1080 30fps ini kita aktifin buat stabilisasinya kayak gini ya kita jalan-jalan biasa dan sekarang kita coba sedikit lari ini kayak gini lebih stabil mana antara OPPO Reno11 dan juga OPPO Reno10 5G drop aja di kolom komentar kayak gini ya kalau ini perekaman 4k di kedua ponsel buat bentuk warna ketajamannya juga gimana menurut kalian nih begusan yang mana seger ya kalau pagi-pagi lihat daun masih ada ini airnya ada ampunnya kayak gini enak ini buat sampel resolusi 1080p 60fps kita aktifin stabilisasinya kita coba sedikit lari ya kita coba sedikit lari kayak gini kalau ini 1080p 60fps hasilnya kayak gini menurut kalian gimana nih ini 60fps 1080p dan kita nggak ngaktifin juga buat stabilisasinya kita coba sedikit jalan kayak gini hasilnya ya tes rekam video 1080p 30fps dari kedua ponsel ini gimana menurut kalian buat kestabilannya tapi ini kita nggak aktifin nggak buat kestabilan dan buat kualitas audionya gimana menurut kalian dan berikut ini waktu kita cek pakai antutu benchmark kita lihatin terlebih dahulu nah buat antutu benchmarknya kedua ponsel ini sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya ini kan berhubung buat apa sih namanya skor GPU nya ini nol nggak bisa berjalan dengan mulus buat antutu versi 10 yang kita install cuman kalau kita lihat di bagian lebih detailnya buat performa CPU masih tinggian di ponsel Reno10 kemudian buat ini UX nya juga lebih tinggi skornya di Reno10 lalu buat skor memnya sedikit lebih tinggi di ponsel Reno11 jadi kemungkinan besar buat antutu yang dapetin ini ada di kisaran 530an lah kurang lebihnya atau 550 ribuan poin nah kenapa nggak nyoba pakai antutu versi 9 Bang ya tentunya kita ulangi ini ponsel kita minjem ponsel demo harus segera dibalikin waktunya terbatas karena saya udah coba ngacuin memang minjem di ponsel Oppo atau di orang Oppo ya itu belum ada kepastian jadi ya kita pinjem aja buat unit demo yang ada buat sekarang ini lalu buat temenin kita dalam waktu keseharian kedua ponsel ini sama-sama memiliki baterai dengan kapasitas 5000mAh jadi buat kesimpulannya buat kalian yang udah pakai ponsel dari Reno10 kayaknya kalian stuck aja di ponsel Reno10 karena nggak terlalu kerasa banget nggak terlalu signifikan buat perubahan atau peningkatan dan buat kalian yang sekarang ini pengen beli ponsel Oppo di harga 6 juta pilih mana Reno10 atau Reno11 ya kalau saya sendiri sih mendingan kalian beli Reno10 nya terlebih dahulu sih kalau menurut saya karena harganya kan sekarang udah makin murah dan sisanya bisa buat kebutuhan yang lainnya tak buat beli aksesoris misalnya kayak TWS ataupun aksesoris elektronik ataupun beli-beli yang lainnya itu kan lumayan tuh karena seperti biasa kalau ponsel udah muncul keluaran terbaru otomatis keluaran lama itu harganya dipangkas harganya jadi makin murah apalagi kalau kita beli Reno10 nya ini di distributor bukan di official harganya biasanya makin kerasa murah Oke jadi gimana ini menurut pendapat kalian setelah kita komparasiin kita bandingin kedua ponsel dari Reno series ini drop aja pendapat kritik saran kalian di kolom komentar sampai disini dulu buat video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya